Itu juga menjadi salah satu benteng pelestari penggunaan bahasa daerah Nah juga dalam hal berpakaian ketika kawan-kawan kita Orang muslim itu lebih bangga dengan berpakaian menggunakan jilbab Bahwa minoritas ya maksudnya katakanlah jelasnya saja Gereja menjadi pelestari salah satu benteng pelestari penggunaan bahasa Ataupun budaya-budaya daerah nasional Katakanlah seperti tadi Bu Lisoy Di HKBP itu kan selain kotbah dengan bahasa Indonesia Juga digunakan bahasa Batak Demikian juga di GKJ Gereja Kristen Jawa atau Gereja Kristen Jawa Witan Itu selain berbahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar Di GKJ Gontok Suman minggu ketiga ada ibadah bahasa Inggris Memang ada itu sebenarnya untuk masuk khusus Nah itu setiap minggu ada ibadah selain bahasa Indonesia Ada ibadah dalam bahasa daerah bahasa Jawa Nah itulah sebetulnya GKJ Gereja itu juga menjadi salah satu benteng pelestari penggunaan bahasa daerah Nah juga dalam hal berpakaian ketika kawan-kawan kita Orang muslim itu lebih bangga dengan berpakaian menggunakan jilbab Dan makin berlomba-lomba kalau tidak menggunakan jilbab Kelihatannya tidak merasa mungkin bukan bagian dari mereka Itu kalau kita di saat-saat tertentu Gereja berulang tahun Gereja memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia Kita wajibkan kan dalam satu gereja itu tidak selalu semua Katakan GKJ tidak semua warga disitu orang Jawa semua Banyak pendatang dari nias, dari batak, dari NTT dan sebagainya Itu kita beri kesempatan untuk berpakaian adat sesuai yang mereka punya Kalau yang dari nias katakan berpakaian nias Yang dari daerah lain NTT berpakaian NTT Sehingga ada semacam kebanggaan Maksudnya itu orang asing itu juga senang kalau lihat ketika datang beribadah Lihat orang-orang di gereja berpakaian adat sungguh indah Beragam dari berbagai daerah Jadi itu saya setuju tadi kalau minoritas ya Gereja itu menjadi salah satu benteng pelestari budaya Nusantara Ditambahkan Pak Salah satunya ujungnya seperti itu Pak Paul, terima kasih Gimana? Ya, tapi sebentar ini biar lanjut dulu Tadi bisa balik ke parobet ya Biar lanjut kita Ini bisa lanjut Betul ya, jadi saya cuma ngomentari aja nih Saya sih berharap gereja-gereja di Indonesia Komunitas-komunitas Kristen di Indonesia Bisa kembali ke budaya lokal ya Termasuk gamelan Iya Menarik loh Karena GKJ itu konsisten loh dengan gamelan Kalau nggak salah sebulan sekali ya itu ya Kalau di Salat 3 itu sebulan sekali kalau nggak salah itu Itu ibadahnya dengan gamelan Ada dalam saat-saat tertentu Gamelan digunakan untuk ibadah mengiringi ibadah bahasa Jawa Ya, termasuk kalau ada orang menganten pun di gereja itu Terus kiringi pakai gamelan juga bagus itu ya Jadi saya kira memang perlu ya Misalnya apa namanya gereja-gereja adat itu mulai kembali Mulai kembali karena itu penting sekali Kalau mau eksis bagaimana mengemas budaya itu dengan kreatif Budaya itu tidak selalu membosankan ya Yang bikin membosankan karena orang-orang konservatif Orang-orang tuanya ini ya Kadang-kadang orang tuanya ini kalian yang membuat Yang membuat anak-anak ini tidak cinta dengan budaya Karena kalian terlalu konservatif Orang-orang tuanya yang konservatif Saya menasihati orang-orang yang saya sendiri dengan anak saya Saya mencoba kreatif bagaimana supaya anak-anak ini Bisa mencintai budaya Tionghoa Kami orang keturunan kan kita budaya dari Confucius kan Dari dari Confucius kan Kita bikin dan anak-anak ini mencintai budaya Luhur kami Tetapi tanpa kita Terus Bahkan kita sendiri tidak sok-sokan Yahudi ya Walaupun saya juga mengajar Saya belajar rabbinik segala macam Saya tidak sok-sokan Yahudi juga loh Karena itu kan hanya pemahaman Tapi tidak memengaruhi budaya kita Kultur kita Terima kasih telah menonton